Oke teman-teman akhirnya selesai juga ya setelah proses pengecatan kurang lebih setengah hari ya dan Alhamdulillah ini sudah kering ya teman-teman ya sudah kering Ini gardannya pun saya sudah kasih cat juga biar kelihatan bersih dan nampak putih-putih itu tadi saya terpaksa muat pasir ya teman-teman ya Sudah kering jadi saya pakai buat muat pasir Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan melakukan proses pengecatan pada sasis truck saya ya teman-teman ya Karena sasis truck saya itu sudah kelihatan karatennya sudah coklat-coklat jadi hari ini saya proses pengecatan mumpung cuatanya saya lihat pun agak panas ya teman-teman ya Nah oke jadi seperti ini ya teman-teman ya Nah ini penampakan sasis pada kendaraan truck saya ya Nah jadi dalamnya sudah seperti ini ini dulu saya sudah pernah cat tapi maklum ya pemakaian jangka panjang jadi sudah kelihatan seperti ini lagi Namanya juga dam ya teman-teman ya Ada muatanya di tepi pantai di pesisir Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya ini nanti saya kasih cat semua ya yang bawa damnya sampai sana kemudian hidrolisnya dan juga ini sasis dalam Kalau luar ini saya sudah kasih cat kemarin ya Nah luarnya sudah saya kasih cat tinggal dalamnya yang belum Ini truck isus LF tahun 2008 Jadi barangnya lumayan istimewa Nah ini saya sudah sediakan ya kompresor kecil Imola 0,7 HP Dan juga itu ada speednya buat Taruh catnya ya nah seperti ini Dan ini saya menggunakan cat Penta supergloss Nah hitam Dan juga ada Farako buat ada saran ya teman-teman ya Ini warna hitam Nah jadi sebelum saya proses pengecatan ini nanti saya kasih gosok terlebih dahulu ya teman-teman ya Saya kasih bersihkan dulu Dan gardannya juga nanti saya kasih cat Biar kelihatan bersih lagi ya teman-teman ya Nah oke jadi seperti apa Proses pengecatan saya Simak terus video ini ya teman-teman ya Oke teman-teman setelah proses penyemprotan dan pembersihan pada sasis Ini waktunya saya mau proses pengecatan ya teman-teman ya Ini catnya jangan terlalu pekat ya Jadi agak encer saja Ini campurannya saya menggunakan thinner Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya Oke langsung saja kita coba ya teman-teman ya Oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi prosesnya seperti ini ya ini lumayan silau ya teman-temannya karena matahari ini ada kebocoran pada anginnya nanti saya coba betulin dulu ya di kompresornya nah ini ada sedikit kebocoran disini ya teman-temannya saya coba betulin dulu biar anginnya kuat karena ini anginnya kecil ya teman-temannya jadi kalau bocor kan cepat habis ya oke teman-teman akhirnya selesai juga ya setelah proses pengecatan kurang lebih setengah hari ya nah jadi maaf untuk penyemprotannya gak bisa karena ini sangat sulit ya teman-temannya buat merekam videonya karena saya sendiri satu orang ya dan alhamdulillah ini sudah kering ya teman-temannya sudah kering ini gardannya pun saya sudah kasih cat juga biar kelihatan bersih dan nampak putih-putih itu tadi saya terpaksa muat pasir ya teman-temannya sudah kering jadi saya pakai buat muat pasir kalau untuk hidrolisnya sendiri saya gak kasih cat karena ini banyak paslinnya ya jadi gak saya kasih cat biarkan seperti ini yang terpenting adalah sasisnya ya teman-temannya nah sudah kelihatan bersih ini bawa baknya pun saya kasih cat juga ya seperti ini teman-teman kalau untuk pengaman-pengaman dan keluarnya ini saya belum kasih cat karena itu ada lubang ya ada keropos sedikit saya mau kasih sulam juga seperti teman saya ya nah jadi itu nanti di beredel diganti plat baru nah oke teman-teman jadi seperti inilah ya untuk cat sendiri ini budgetnya gak sampai 200 ya cuma beli satu cat warna dan juga many ini buat cat dasar sama modal kompresor ya boleh pinjam tangga kalau punya ya nah kompresornya seperti ini oke semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin mengecat sasis sendiri ya seperti ini ya teman-teman ya oke lanjut bikin konten apa ya teman-teman ya nah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati